Saya akan melisiknya eksklusif. Dan saudara, saya sudah bersama dengan pengalaman penerbangan, Alvin Lee. Tapi karena saya sendirian, saya akan lepas masker saya. Ya, coba dengan kameramen. Mas Alvin, apa kabar? Sehat selalu? Baik, Mas. Terima kasih. Mas Alvin, saya mencoba berkeliling. Di antara saya menggunakan simulator bersama Kapten Vincent Raditya. Saya mencoba untuk mensimulasikan sejumlah kondisi. Di antaranya adalah cuaca yang memang bisa diantisipasi. Dan yang paling penting yang kemudian tadi saya lakukan adalah mematikan mesin keduanya. Jadi tidak ada satupun mesin yang nyala. Dan ternyata masih bisa kemudian landing atau mendarat dengan selama. Perlu kita ketahui, Mas, bahwa pesawat terbang itu, yang terbang itu sebetulnya sayap. Badannya pesawat itu beban. Nah, fungsi mesin itu hanya mendorong. Supaya pesawat itu dapat kecepatan. Terutama ketika di darat ya. Tapi ketika pesawat itu sudah pada ketinggian jelajah, sudah cukup kecepatannya, kalaupun mesin itu dimatikan, itu tidak masalah. Karena pesawat itu bisa dikendalikan. Dengan sedikit menukik, itu dapat speed lagi. Dan speed itu di-convert menjadi lift. Jadi pesawat masih bisa melayang. Semua pilot itu harus menjalani pelatihan, antara lain juga mengendalikan pesawat hingga mendarat dengan mesin mati. Termasuk juga semua pilot juga harus mampu mengatasi stall. Ketika terjadi stall, kita bisa recover. Itu basic dari keterampilan pilot di sana. Baik. Ketika saya bicara soal kecelakaan sebelumnya pada 2015 Air Asia, 2018 Lion Air, keduanya terkait dengan flight control atau sistem kendali di pesawat. Tanpa kemudian mendahului dari penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi di pesawat Sri UJR SG-182. Kebetulan ketiganya memiliki hal yang sama, yaitu menghujam ke laut. Iya. Flight control ini terkait dengan kendali pesawat yang ada di sayap, baik itu sayap utama maupun di sirip belakang dan pada ekor yang kita namakan vertical stabilizer ya, yang rudder itu ya. Nah, ketika terjadi flight control trouble, pesawat ini sulit dikendalikan. Sehingga kalau tadi misalnya miring, ya akan miring terus sampai akhirnya terbalik. Jadi Anda mengatakan, Pak Alvin, bahwa ketika cuaca bisa diantisipasi. Ketika mesin mati masuk throttle yang kemudian bermasalah, throttle itu kalau di kendaraan biasa mungkin gas begitu ya, itu bisa diatasi. Tapi ketika flight control atau sistem kendali pesawat, maka itu fatal. Biasanya kalau ada masalah dengan flight control, itu juga tidak tiba-tiba, Mas. Itu selalu akan ada tahapan-tahapannya. Kita lihat aja lah, Lion Air, yang JT610, PKLQP, Max. Itu kan pilot juga sempat melaporkan kepada pengatur lalu lintas Uderabad, dia mempunyai masalah kan. Tidak ada tiba-tiba seperti yang terjadi di SJ182 ini. Iya, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada apapun, tanpa ada kecurigaan, tiba-tiba kecelakaan dan hilang. Betul. Apa yang Anda mau sampaikan di sini? Nggak ada kejanggalan? Pertama, kita harus ingat ya bahwa suatu kecelakaan itu unsurnya bisa gabungan ya antara cuaca, alat terbangnya yaitu pesawatnya sendiri dan unsur manusia. Saya tidak mengatakan ini kesalahan manusia, tapi misalnya, misalnya pilot yang tiba-tiba pingsan karena serangan jantung dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini kan kita harus antisipasi juga. Untuk mengetahui itu semua tidak hanya cukup dari Flight Data Recorder, FDR, tapi juga harus ada Cockpit Voice Recorder, CDA. Benar, jadi FDR atau Flight Data Recorder ini merekam ratusan parameter yang ada pada pesawat tersebut. Nah, ini harus dilengkapi juga dengan data yang ada di Cockpit Voice Recorder. Cockpit Voice Recorder ini selain merekam suara pembicaraan antara kopilot dan pilot, juga merekam suara-suara yang terdengar dari COVID. Misalnya, ketika pilot menurunkan flap, itu kan ada suaranya juga. Itu nanti dilihat, di Flight Data Recorder flapnya turun, suaranya ada nggak? Ini apa? Sinkron atau tidak? Dan di samping itu, KNKT juga kepentingan mengumpulkan serpihan-serpihan pesawat ini seperti pesen yang kemarin sudah ketemu, turbinnya, dan sebagainya. Ini semua dicocokkan, sehingga tidak lagi nanti mengira-ngira. Tapi kepastian karena ini ada triangulasinya di sana. Demikian, Mas. Perair, Bung Alvin, saya tahu, Bung Alvin, Anda adalah orang yang independen, termasuk juga Anda bertugas di Ombudsman yang kemudian mengawasi pelayanan-pelayanan publik dan juga kinerja dari negara. Saya ingin tanya, bagaimana dengan pengawasan transportasi udara, khusus di transportasi udara pada saat ini, terutama di tengah pandemi, yang kemudian ada pesan ketika kemudian pesawat tidak dioperasionalkan selama tujuh hari misalnya, maka akan ada kemungkinan kegagalan mesin salah satunya. Ya. Sejak 2016, Kementerian Perhubungan ini sudah melakukan sangat banyak perbaikan-perbaikan. Peraturan-peraturannya dimutakhirkan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga KNKT, Accident Investigation, ini kemampuannya juga terus ditingkatkan. Dan tahun 2018, karena prestasi kita ini cukup baik dalam pengawasan keselamatan penerbangan, pesawat-pesawat terbang berbendera merah putih diizinkan kembali untuk terbang ke Eropa dan ke Amerika dan itu terus dipertahankan sampai sekarang. Baik. Ini mudah-mudahan terus bertahan dan tidak perlu khawatir untuk menggunakan pesawat udara, transportasi udara, meskipun juga ada catatan terkait dengan hasil penyelidikan SJ 182 yang terus ditunggu oleh publik. Terima kasih, Bung Alvin Lee, pengawatan penerbangan. Terima kasih. Terima kasih. Sudara penyelidikan terus dilakukan agar penyebab bisa diketahui untuk jadi pelajaran agar tak terulang di masa depan. Satu hal yang menjadi tujuan, keselamatan. Saya akan ngelisiknya eksklusif. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.